Pemirsa tidak lama lagi, tahun ajaran baru 2023-2024 dimulai. Namun hingga saat ini untuk penjualan seragam dan aneka, keperluan sekolah di kota Kuala Tungka belum terlihat ramai. Bahkan masih sepi pembeli. Dan menurut penjual, seragam sekolah penjualan akan ramai ketika satu minggu jelang masuk sekolah. Meski saat ini penjualan seragam sekolah dan peralatan sekolah masih sepi pembeli, namun terlihat para penjual seragam sekolah optimis menjajakan dagangan di toko mereka, berharap ada pembeli seragam sekolah tersebut. Efrida, penjual seragam sekolah menduturkan bahwa saat ini untuk penjualan seragam sekolah belum terlihat ramai, sebab saat ini sebagian orang tua masih disibukan mendaftar sekolah anak mereka, sehingga belum terlihat antusias para orang tua untuk membeli seragam sekolah. Belum begitu ramai ya. Sementara ungkapan serupa juga dikatakan hasna, yang mana jika saat ini penjualan seragam sekolah dan kebutuhan sekolah belum terlihat meningkat. Meski demikian, ia patut bersyukur. Selain itu saat ini harga komoditi pertanian kian anjlok. Tentunya ini juga berpengaruh terhadap penjualan seragam sekolah dan kebutuhan peralatan sekolah. Walau keadaan saat ini semakin sulit, namun ia tetap optimis dan tidak putus asa. Sedang, tidak ada terlalu ramai. Tidak ada kayak tahun dulu, kalau tahun dulu kan ramai. Ini pengaruh juga tidak pindang murah kelapa? Jelas pengaruh, jauh lah pengaruhnya. Jauh ya. Kalau untuk harganya ada naik tidak untuk seragam sekolah? Naik sedikit. Naik berapa itu? Paling ada 10 ribuan naik. 10 ribuan naik? 10 ribuan naik. 10 ribuan naik. Itu barang ini kalau naik, naik kan bukan pas mulai sekolah dinaikkan. Oh tidak, jadi per tahun gitu nggak ya? Iya, per tahun. Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan.